Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30 Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga Sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal ini tidak mungkin tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan Bapak atau ibunya Anak-anak atau ladangnya Akan menerima kembali seratus kali lipat Dan akan memperoleh hidup yang kekal Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Bagi Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin Saudara-saudari Yesus mengajarkan kepada para muridnya Bahwa kekayaan dapat menyulitkan seseorang Untuk masuk ke dalam kerajaan surga Murid-murid menjadi kecewa Yesus memanfaatkan ketidakpercayaan mereka Untuk menggarisbawahi kebenaran mendasar Bahwa bagi Allah Hal-hal yang paling sulit sekalipun Seperti memasukkan untah ke lubang jarum adalah mungkin Yesus ingin meyakinkan mereka Seperti para murid terkadang kita dapat mengalami kesulitan dalam menghidupi injil Dan merasa putus asa Saudara-saudari mari kita biarkan krisis mendorong kita Ketika kita melakukannya dengan Tuhan Kita dapat berhasil Apa yang akan terjadi pada kita Ketika Petrus berbicara Ia menyuarakan keinginan setiap jiwa manusia yang berdoa Kita semua pernah menanyakan pertanyaan ini pada satu waktu Mungkin kita sedang mengalami kelelahan dalam kerasulan Atau menderita sakit jasmani Atau merasa lelah secara emosional Kita dengan taat mempersembahkan cobaan-cobaan ini kepada Tuhan Tetapi pada saat yang sama Kita juga tergoda untuk mengajukan pertanyaan yang sama kepada Tuhan Kita dapat berterima kasih kepada Santo Petrus yang telah angkat bicara Karena jawaban Tuhan kita seharusnya sangat menghibur kita Setiap orang yang telah meninggalkan rumah Atau saudara laki-laki Atau saudara perempuan Atau bapak atau ibu Atau anak-anak Atau ladangnya karena namaku Ia akan menerima seratus kali lipat Dan ia akan memperoleh hidup yang kekal Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir Saudara-saudari Yesus ingin hati seorang rasul menjadi hati seorang hamba Yang berfokus untuk menolong orang lain Masuk ke dalam kerajaan surga Dan kemudian masuk terakhir setelah mereka Terkadang kita mencoba untuk mendapatkan anugerah pertama Atau menjadi yang terdepan Tetapi Tuhan kita mengajarkan pelajaran yang berbeda Seperti yang kita katakan dalam ditani kerendahan hati Berilah aku rahmat Agar orang lain lebih ditamakan daripada aku dalam segal hal Saudara-saudari Marilah kita terus menerus belajar Menjadi hamba bagi sesama kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya